Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di kursus farmasi Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya Ingat, jaga terus kondisi tubuh dan juga tetap jalankan protokol kesehatan selama pandemi ini masih berlangsung ya teman-teman Ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang teknologi formulasi sedian semi padat dan cair ya Khususnya tentang dry syrup atau syrup kering Ya, lebih tepatnya nanti kita akan membahas bagaimana kita menentukan dan juga bisa menyimpulkan bahwa dry syrup atau syrup kering yang kita miliki atau yang kita buat itu sudah baik atau memenuhi persyaratan atau belum Nah, jadi uji mutu fisik dry syrup atau syrup kering itu nanti apa saja Lalu jenis pengujiannya seperti apa dan nanti hasil yang baik itu seperti apa Untuk lebih jelasnya maka jangan skip-skip video ini ya Mari kita bahas sampai tuntas sampai video ini selesai ya teman-teman Lalu sebelum kita mulai video ini jangan lupa ya support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya Lalu like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua Oke, bagaimana sih kita menguji mutu fisik dry syrup atau syrup kering ini Tidak langsung, tidak berlama-lama ya Mari kita langsung ke pembahasannya Ya, yang pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan organoleptis Ya, sebelum kita masuk ke pengujian organoleptis Kita bahas dulu tentang uji mutu fisik ya Ya, uji mutu fisik merupakan pengujian untuk mencari tahu atau mengevaluasi gambaran mutu fisik dari sediaan kita Khususnya disini adalah dry syrup ya Atau syrup kering teman-teman Nah, nanti mungkin kalian yang sedang melakukan penelitian atau skripsi atau tugas akhir Dengan membuat atau memformulasikan sediaan dry syrup atau syrup kering Nah, inilah uji mutu fisik yang kalian harus lakukan dan harus kalian penuhi ya teman-teman Untuk pertama yaitu ada pemeriksaan organoleptis Merupakan data-data yang dikumpulkan pada pemeriksaan organoleptis ini Meliputi warna, bau, dan konsistensi dari sediaan suspensi kering setelah direkonstitusi Ya, nanti sebenarnya nanti lebih bagus lagi kalau kalian lakukan uji organoleptis sebelum direkonstitusi juga ya teman-teman Ya, rekonstitusi itu setelah penambahan pelarut ya Atau aquades biasanya untuk dry syrup Ya, jadi disini kalian nanti tentukan warna, bau, dan konsistensinya Ya, nanti untuk konsistensinya secara visual saja ya teman-teman Nah, nanti untuk secara data yang lebih pastinya kita melakukan uji viskositas Untuk warna nanti kalian bisa perhatikan ya Setelah direkonstitusi nanti warnanya seperti apa, baunya seperti apa ya teman-teman Karena biasanya pembuatan dry syrup itu menggunakan essence dan pewarna ya Tentunya yang saling berkesesuaian Seandainya kalau kita pakai essence-nya jeruk berarti warnanya kuning atau orange ya Nah, nanti setelah direkonstitusi kalian lihat apakah warnanya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan Dan kita rencanakan waktu formulasi ya teman-teman Ya, lalu kalau sanainya dari warna, bau, dan konsistensi ini sudah tepat Maka kita bisa katakan bahwa organoleptis dari sedian dry syrup kita sudah memenuhi persaratan Atau yang kita inginkan Lalu selanjutnya ada pengujian kadar air Ya, data kadar air ini diperoleh dengan cara berat sampel Ditimbang ya, berat sampel sebelum dikeringkan Lalu dikerangi dengan berat sampel setelah dikeringkan Kemudian dibagi dengan berat sampel sebelum dikeringkan Dan dikali dengan 100% Nah, nanti kadar airnya didapatkan dalam satuan per persen Ya, biasanya granul itu yang baik itu kurang dari 5% ya Tapi ada juga yang mengatakan di bawah 15% itu masih boleh Ya, tapi untuk yang lebih baiknya lagi nanti diusahakan di bawah 5% ya teman-teman Ya, pengujian kadar air ini nanti kita selain dengan menggunakan rumus seperti ini Kita juga bisa menghitung berdasarkan alat uji ya Nah, kita bisa menggunakan monster analyzer atau monster balance ya teman-teman Nah, nanti kita bisa mendapatkan persen MC-nya di situ Ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti dan akurat tentunya Nanti pengujiannya kita ulangi 3 kali ya teman-teman Lalu untuk pengambilan sampel boleh Kalau di dalam wadah kita ambil bagian atas, tengah, atau bawah Nanti dicampur, diuji kadar airnya Ya, kadar air ini nanti tentunya akan mempermudah kita untuk mempertimbangkan dan melihat profil dari granul dry syrup kita ya teman-teman Apakah granul dry syrup kita termasuk dalam golongan granul yang kering atau masih cukup basah Karena nanti bisa kalau basah tentunya bisa ditumbuhi bakteri, virus, bisa ditumbuhi bakteri, mikroba gitu ya Ataupun fungi, jamur ya Tetapi Selain itu juga nanti kalau granulnya ternyata terlalu basah Tentunya akan mempersulit kita waktu proses filling ya teman-teman Kedalam botol Nah, maka dari itu kadar airnya tidak boleh terlalu besar Lalu selanjutnya yang ketiga ada penentuan sudut baring dan waktu alir Ya, sudut baring ini biasanya kita sebut juga dengan sudut diam ya teman-teman Nah, yang pertama kita melakukan penentuan sudut baring atau sudut diam ya Dimana serbuk dimasukkan dalam corong hingga penuh Lalu penutup corong dibuka dan granul dibiarkan mengalir keluar Hingga kertas yang digunakan sebagai alas horizontal tertutupi oleh timbunan serbuk Dengan ketinggian tertentu Lalu diukur puncak timbunan serbuk dan diameter lingkaran dasar timbunan Sudut diam antara 20 derajat sampai 40 derajat menunjukkan sifat alir yang baik Ya, nanti kalian bisa menggunakan rumus seperti yang ada di sini ya teman-teman Nah, di sini tangen teta sama dengan 2 kali H dibagi dengan diameter Dimana H itu adalah tinggi timbangan serbuk dalam satuan cm Dan diameter atau D besar ini adalah diameter dari timbunan serbuk yang ada di dasar itu ya Sedangkan teta ini adalah sudut diam dalam satuan derajat Lalu untuk penutuan waktu alir bisa dilakukan dengan cara ditimbang setiap formula serbuk sebanyak 30 gram Lalu dimasukkan ke dalam corong yang lubang bawahnya ditutup Dan pada bagian bawah corong diberi alas kertas Setelah granul terisi dengan baik dan rata Tutup corong dibuka hingga granul mulai meluncur ke bawah Nah, waktu yang dibutuhkan oleh serbuk keluar dari corong itu kita catat Dan untuk serbuk atau granul, waktu alir yang bagus bila mempunyai waktu alir tidak lebih dari 10 detik Ya mungkin kalau dry syrup sebanyak 30 gram ya Tapi biasanya nanti untuk granul Kalau kita mau mencetak tablet agak berbeda ya 100 gram Nah, nanti kalian bisa menggunakan Tergantung dari sumber yang kalian gunakan ya Kalau yang di video yang kita bahas ini sebanyak 30 gram ya teman-teman Nah, jadi untuk sudut diam atau sudut baringnya tadi Kita menggunakan granul sebanyak 30 gram Lalu dihitung waktu yang dibutuhkan Granul mulai mengalir dari corong pengujian sampai ke bawah Turun ke bawah semua Nah, ketika habis Waktunya kita hentikan dan lalu kita catat Berapa yang dibutuhkan untuk granul mengalir sampai habis dari corongnya Nah, sama untuk pengujian ini Saya sarankan triplo atau dilakukan pengujian diulang sebanyak 3 kali ya teman-teman Nah, nanti setelah granulnya itu turun sampai dasar Jangan diubah atau di remove dulu ya granulnya Nah, nanti granul yang turun di bawah Di atas bidang dasar horizontal tadi Baru kita ukur Untuk sudut diam atau Iya, sudut baringnya tadi ya teman-teman Iya, lalu penentuan waktu alir dan juga Sudut diam atau sudut baring tadi Merupakan pengujian yang kita butuhkan untuk mencari tahu Apakah granul kita mudah untuk mengalir atau tidak Dan ini nanti akan mempengaruhi dari Kemudahan dalam proses filling teman-teman Ataupun proses pencampuran ya Nah, nanti kalau proses filling Granul kita memiliki sifat alir yang baik otomatis Nanti memiliki kemampuan untuk filling yang bagus juga Nah, hal ini nanti akan memudahkan proses filling ke dalam botol Dimana kecepatan filling nanti bisa lebih kencang Dan tentunya keseragaman bobotnya juga akan jauh lebih baik Lalu selanjutnya adalah penentuan bobot jenis dan porositas Untuk penetapan bobot jenis nyata Dilakukan dengan menimbang granul sebanyak 10 gram Kemudian kita masukkan ke dalam gelas ukur 15 ml Dan dicatat volumenya Atau kita sebutnya dengan V0 Nah, nanti untuk menentukan berat jenis nyata Kita bisa menggunakan rumus Yaitu bobot granul dibagi dengan volume nyata Ya, volume nyata Tentunya volume pada gelas ukur yang kita gunakan itu ya teman-teman Lalu selanjutnya untuk penetapan bobot jenis mampat Dilakukan dengan pengetukan sebanyak 100 kali ketukan Lalu dicatat volumenya dan dilakukan perhitungan sebagai berikut Dimana berat jenis mampat sama dengan bobot granul dibagi dengan volume mampat Ya, nanti jangan lupa ya Diketuknya harus 100 kali ya teman-teman Jangan kurang dari 100 kali Apalagi lebih dari 100 kali ya Karena mubazir Jadi capek Ya, lalu untuk penetapan bobot jenis sejati Dilakukan dengan cara menimbang Pignometer 25 ml yang kosong Lalu kemudian pignometer tersebut diisi dengan parafin cair Lalu kita timbang kembali Nah, setelah itu dimasukkan granul sebanyak kurang lebih 2 per 3 bagian pignometer Dan kita timbang Lalu kemudian parafin cair ditambahkan hingga penuh dan ditimbang kembali Dan bobot jenis parafin cair dapat dihitung sebagai berikut ya Ya, kita menggunakan rumus bobot jenis parafin cair B dikurangi A dibagi 25 gram per mililiter Lalu untuk bobot jenis sejatinya Yaitu bobot granul dikurangi Vp Dalam kurung J per I Atau bisa katakan volume Vp itu adalah volume bulk ya Lalu untuk J per I itu adalah volume setelah Ya, dimampatkan itu tadi ya teman-teman Nah, lalu untuk penentuan porositasnya Porositasnya bisa dilakukan dengan membagi berat jenis mampat dengan berat jenis sejati Dan dikali dengan 100% Lalu hasil dari penentuan porositas menyatakan banyaknya pori-pori yang ada dalam serbuk suspensi Dimana porositas sama dengan 1 dikurangi berat jenis mampat Dibagi dengan berat jenis sejati Dikali 100% Nah, nanti hasilnya adalah dalam satuan persen Lalu selanjutnya Kita bisa melakukan pengujian mutu fisik dalam pengukuran fisik Viskositas dan tipe aliran Untuk pengukuran fisikositas suspensi Dikering dilakukan setelah direkonstitusi Bisa menggunakan fiskometer brokfill pada kecepatan 50 RPM Lalu dilakukan minimal 3 kali replikasi Dengan menggunakan alat fiskometer yang sama tentunya Ya, teman-teman Untuk pengujian fisikositas ini Kita bisa menggunakan fiskometer selain brokfill juga bisa ya Contohnya tap and bob dan lain-lain ya Ya, mungkin untuk lebih jelasnya Kalian bisa klik pada sebelah kanan atas ini ya teman-teman Bagaimana kita memilih Ya, bagaimana kita memilih Alat fiskometer untuk pengujian Kalau sampel kita bersifat non-Newtonian Lalu selanjutnya ada pengamatan partikel yang tersuspensi Nah, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop biasa Untuk melihat ukuran partikel yang tersuspensi Caranya yaitu suspensi yang sudah diencerkan ya Atau tidak Yang sebelumnya diencerkan atau tidak Bisa diteteskan pada slide Semacam objek atau deck glass ya Nah, lalu kemudian besarnya akomodasi mikroskop Bisa diatur dengan pembesaran pada 40 kali Sehingga partikel terlihat dengan jelas Ya, nanti kalau disini Mungkin kita bisa melihat ya Bagaimana partikel yang tersuspensi di dalam Sampel kita ya Atau dry syrup kita teman-teman Apakah sudah tersuspensi dengan Sempurna, terdistribusi dengan sempurna Atau belum Ya, selain itu nanti kita bisa melihat Ukuran juga ya Kalau kita bisa menggunakan Kita bisa menambahkan Alat ukur mikro ya Mikro meter Di alat mikroskopnya juga ya Teman-teman Nah, selain itu Nanti kita bisa juga melihat Apakah suspensi kita ini mengalami Penggabungan partikel atau tidak Jadi partikelnya saling lengket Atau bisa terdispersi Tunggal kecil-kecil gitu ya teman-teman Nah, lalu selanjutnya Yaitu penentuan pH sediaan Evaluasi pH sediaan Pastinya kita menggunakan pH meter ya Entah itu nanti pH meter yang elektrik Yang digital ya Maupun pH meter yang Masih biasa pakai Kertas lakmus itu ya teman-teman Ya, caranya dengan Sediaan suspensi kering Yang telah direkonstitusi Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer Lalu kita celupkan pH meter yang sebelumnya Telah dikalibrasi Kedalam sediaan suspensi Biarkan beberapa menit Hingga pH meter terendam Secara sempurna Lalu amati dan dicatat pH-nya Ya, kalau disini Sebisa mungkin nanti Sediaan kita pH-nya Netral ya teman-teman Atau menuju ke arah netral Ya, lalu selanjutnya Ada penentuan Volume Sentimentasi Ya, untuk mengevaluasi Volume sentimentasi ini Bisa digunakan Gelas ukur 50 ml Cara pelaksananya Yaitu sampel suspensi kering Yang telah direkonstitusi Dikocok sampai homogen Lalu dimasukkan Kedalam gelas ukur Sampai tanda batas Kemudian diamati Tinggi sentimentasi Yang terbentuk Dan evaluasi ini Bisa dilakukan Selama 1 bulan Mungkin nanti kalian bisa lakukan Dalam range Per minggu ya Jadi hari ke 7 Hari ke 14 Hari ke 21 Sampai hari ke 28 Gitu ya teman-teman Kita lihat Berapa Tinggi dari Sentimentasi Atau pengendapannya Ya, kita harapkan Nanti sentimentasinya Pasti pendek Atau kecil ya teman-teman Jangan terlalu besar Atau Kalau kita ukur Nanti Tinggi Oke, terima kasih Sudah mengikuti video ini Sampai selesai ya teman-teman Ya, saya harapkan Dengan sedikit ilmu ini Bisa bermanfaat Dan memberi gambaran Untuk melakukan Uji mutu fisik Dari suspensi Ya, mungkin dari kalian Yang ingin Request Atau mengirim kritik saran Atau mau menambahkan materi Yang belum saya Kita bahas disini Bisa langsung tulis Pada kolom komentar Di bawah ya teman-teman Jangan lupa Yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya Dan like Dan juga Di share ke teman-teman kalian Sebagai pembelajaran Dan bahan diskusi Bersama ya teman-teman Oke, terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya